Silahkan kalian masuk, kita dipersilahkan masuk bertamu ke rumah orang Atau barangkali rumah yang kita anggap rumah bagus, rumah pejabat, disambut kita oleh pejabat Mungkin hati orang akan senang saudara Tiba-tiba orang dipersilahkan oleh Allah Udukuluha bisalam Silahkan kalau masuk ke dalam as-salam, yaitu syurga Dipersilahkan dan yang mempersilahkan itu adalah Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره Salat zuhur Masjid Fatahillah yang rahmati Allah SWT Imam Ibn Rajab Al-Hambali Rahimahullahu ta'ala Menceritakan kepada kita Tentang ahwal salaful umma Keadaan orang-orang salih tempoh dulu Yaitu para sahabat Tabi'in Atba'u at-tabi'in Sebagaimana beliau kutip Ungkapan dari ma'la bin fawal Kanu yadu'unallah sitata ashhurin ayyuballighahum ramadana Thumma yadu'unahu sitata ashhurin akhura Ayyata qabbala minhum Adalah orang-orang salih tempoh dulu Yaitu para sahabat Meminta kepada Allah SWT Agar dipertemukan dengan bulan Ramadhan Selama enam bulan Berdoa meminta kepada Allah Dipertemukan dengan bulan Ramadhan Selama enam bulan Begitulah Kerinduan para sahabat Begitulah Keinginan para sahabat Untuk berjumpa dengan bulan Ramadhan Karena mereka faham betul Ma fi Ramadhan Apa Yang terkandung dalam bulan suci Ramadhan Dan Sudara Jamaah yang dirahmati Allah SWT Sambil menunggu Isbath dari ulil amri kita Pemerintah kita Tapi kemungkinan besar Ramadhan akan jatuh Senin malam selasa Malam ini insya Allah Kita akan memulai solat tarawih Sudah sangat dekat sekali Menghitung jam Para sahabat Menunggunya enam bulan Para sahabat yang sudah dijamin syurga oleh Allah SWT Allah sebutkan dalam Quran Surah 9 Orang-orang yang berhijrah Dan orang-orang yang menolong mereka Orang ansar di Madinah Dan siapa saja yang mengikuti mereka Sungguh Allah telah rida dan mereka rida kepada Allah SWT Dan sungguh mereka telah dijamin syurga oleh Allah Dosa-dosa mereka sudah dimaafkan oleh Allah SWT Tetapi mereka sangat merindukan Ramadhan Karena dalam muran Ramadhan itu Tudaaf Dilipat gandakan Kebaikan-kebaikan Dan Syahrul Ramadhan Syahrul Maghfirah Bulan Ramadhan adalah bulan ampunan Ini yang akan dikejar oleh para sahabat Padahal mereka tidak punya dosa Jamah Jum'ah Jamah Salat Zuhur yang dirahmati Allah SWT Mereka tidak punya dosa Bagaimana dengan saya Bagaimana dengan kita Sudara Kita keluar saja dari masjid ini Pemandangan maksiat Sudah banyak sekali Masuk kita Keluar kita Ketempat kerjaan kita Berangkat kita ke rumah sudara Nuansa maksiat Sudah sangat terbuka Dosa mata Dosa telinga Dosa pendengaran Dosa penglihatan Banyak sekali dosa Inilah yang dijamin dalam bulan Ramadhan Ampunan Allah Maka ada tiga manusia merugi Kata Rasulullah Tiga manusia sengsara Satu diantaranya adalah Dipertemukan dengan bulan Ramadhan Begitu dia keluar pada bulan Syawal Dosa-dosanya tidak diampunin oleh Allah SWT Ini memberikan isyarat Ini memberikan pelajaran Kepada kita Jemaah yang rahmati Allah SWT Bahwa selama Sebelas bulan ini Kita bermaksiat Banyak kepada Allah SWT Lalu kemudian Allah menghadirkan Kesempatan kepada kita Untuk menutupi Dosa Sebelas bulan Hanya satu bulan saja Allah beri kesempatan Dan ini rahmat Ini kasih sayang Allah kepada kita Tetapi saudara Man hurimah khairuha Faqad hurimah Kata Nabi Atakum Ramadhan Syahrul Mubarak Telah datang kepada kalian Bulan Ramadhan Bulan yang diberkahi Mubarak Terambil dari kata Birkah Yakni Suatu yang memiliki Banyak genangan air Atau sumber air Atau sumber mata air Itu namanya birkah Danau Kolam Itu disebut dengan birkah Airnya banyak Mata airnya banyak Itulah Ramadhan Sumber ampunannya itu banyak Sumber keberkahan Allah Kebaikan Allah Kepada kita terbuka Lebar Sudara Tetapi Jamaian Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Man hurimah khairuha Faqad hurimah anhu Siapa yang terhalangi Dari keberkahannya Maka sungguh Dia akan terhalang Sudara Jadi tidak Semua orang Mendapatkan Keberkahan Ramadhan Tidak semua orang Mendapatkan Ampunan Sebagai jaminan Dari Ramadhan Ramadhan Berlalu Begitu saja Bagi dia Tidak membawa Ashar Tidak membawa Bekas Bagi dia Sudara Kenapa Nabi memberikan Isyarat Kepada kita Hadis Yang diratkan Oleh Imam At-Tabrani Dan ini Hadis yang Sahih Apa kata Nabi Jika engkau Berpuasa Tidak makan Maka Puasakanlah Lisanmu Untuk Tidak menceritakan Orang Jika engkau Berpuasa Tidak makan Maka Puasakanlah Lisanmu Berkata Yang tidak Baik Jika engkau Berpuasa Tidak mendatang Isterimu Maka Puasakanlah Matamu Melihat Hal yang Tidak Baik Banyak Orang Berpuasa Tidak Makan Tidak Minum Tetapi Lisan Tetap Menggibah Orang Inilah Yang disebut Oleh Rasulullah S.A.W. Barang Siapa Siapa Yang Tidak makan Tidak minum Tapi Dia tidak Meninggalkan Perkataan kotor Sudara Dia tetap Berkata kasar Dia mengghibah Dia memfitnah Allah 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 Tidak 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 Butuh Laparnya Allah Tidak Butuh Hausnya Sudara Memberikan Mesti Menjadi Pemenang Semua Pemenang Dengan Peridikat Takwa Takwa Yang Dengannya Peridikat Takwa InsyaAllah Akan kita dapat Semoga Yang pada Akhirnya Allah Akan Dekatkan Syurga Kepada Kita Nanti Sedekat Dekatnya Lalu Dikatakan Oleh Allah Kepada Kita Silahkan Kalian Masuk Silahkan Kalian Masuk Kita Dipersilahkan Masuk Bertamu Ke rumah Orang Atau Barangkali Rumah Yang kita Anggap Rumah Bagus Rumah Pejabat Disambut Kita Oleh Pejabat Mungkin Hati Orang Akan Senang Sudara Tiba-tiba Orang Dipersilahkan Oleh Allah Silahkan Kalau Masuk Kedalam Assalam Yang Syurga Dipersilahkan Dan yang Mempersilahkan Itu adalah Allah Subhanahu Dan itu Hanya Didapat Oleh Orang Orang Yang Tidak Menyiakan Detik Per detik Menit Per menit Jam Hari Per hari Hingga Masuk Satu Syawal Tidak Ada Yang Sia-sia Baginya Perbanyak Berzikir Kepada Allah Di Jalan Di Rumah Di Pasar Kata Imam Ibn Qayyim Karena Pasar Rumah Jalan Yang Di Dalamnya Kita Memperbanyak Berzikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kecuali Tempat-tempat Itu Akan Menjadi Saksi Di Hari Akhir Akan Zikir Kita Sudara Tahan Nulisan Kita Berbanyak Berzikir Dan Tidak Boleh Lupa Ramadan Shahrul Quran Ramadan Ini Bulan Al-Quran Imam Malik Imam Darul Hijrah Menulis Kitab Namanya Muatta Imam Malik Ini Kitab Yang Luar Biasa Saking Terkenalnya Ini Kitab Diceritakan Oleh Ustaz Doktur Khalid Basalam Setelah Kitab Ini Booming Sudara Maka Ada Seribu Orang Seribu Yang Menulis Kitab Muatta Ingin Terkenal Seperti Terkenalnya Kitab Muatta Imam Malik Kitab Muatta Kitab Hadith Imam Malik Guru Imam Shafi'i Dia Tulis Kitab Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang Iri Pingin Terkenal Maka Mereka Menulis Kitab Namanya Kitab Muatta Juga Tapi Niatnya Bukan Karena Allah Akhirnya Hanyut Pada Peristiwa Perang Dulu Ini Kitab Sangat Dicintai Oleh Imam Malik Setiap Hari Dia Lihat Kitab Ini Jamah Karena Kitab Tulisannya Sendiri Dan Hadithnya Sudah Hafal Semua Setiap Hari Dia Lihat Dia Ajarkan Kepada Muridnya Termasuk Muridnya Imam Shafi'i Setiap Hari Dia Lihat Sudara Saking Cintanya Kepada Kitab Hadith Tapi Begitu Bulan Ramadan Sudara Begitu Masuk Bulan Ramadan Selama Satu Bulan Kitab Ini Tidak Pernah Dia Lihat Kitab Kitab Ini Tidak Dia Lihat Jemaah Padahal Dia Sangat Cinta Kepada Kitab Sendiri Apa Yang Dia Lihat Yang Dia Lihat Selama Sebulan Adalah Al-Quran Yang Dia Baca Adalah Al-Quran Yang Dia Khatam Adalah Al-Quran Dia Tinggalkan Kitab Padahal Dia Sangat Cinta Kepada Kitab Bagaimana Dengan Saya Apakah Kita Masih Akan Disibukkan Dengan Hobi Kita Dengan Kebiasaan Kebiasaan Kita Membuang Waktu Kita Sudara Waktu Libur Kemana Mana Jalan Jalan Atau Menghabiskan Waktu Dengan Hapi Kita Sudara Imam Malik Gurunya Imam As-Syafi'i Takut Dia Menghabiskan Waktu Dengan Kitabnya Padahal Menghabiskan Waktu Dengan Hadis Juga Ibadah Sudara Tapi Dia Tinggalkan Karena Waktunya Banyak Dengan Al-Quran Karena Itulah Para Sahabat Setiap Tiga Hari Khatam Satu Kali Sudara Setiap Tiga Hari Ada Yang Satu Kali Khatam Khusus Di Sepuluh Terakhir Di Sepuluh Terakhir As-Sahabatul I'tikafi Fil Masjid Mereka I'tikaf Di Masjid Dan Setiap Satu Hari Khatam Satu Kali Sudara Ini Para Sahabat Bahkan Imam Syafi'i Satu Hari Bisa Khatam Dua Kali Imam Syafi'i Karena Ramadan Shahrul Quran Ramadhan Adalah Bulannya Al-Quran Tiga Hari Khatam Tiga Hari Khatam Di Sepuluh Terakhir Satu Hari Satu Kali Sepuluh Hari Sepuluh Kali Sudara Kenapa? Karena Di Sepuluh Terakhir Nabi Dan Para Sahabat Uzlah Nabi Dan Para Sahabat Uzlah Mereka Meninggalkan Dunia Bahkan Termasuk Meninggalkan Keluarga Waktu 24 jam Selama Sepuluh Hari Mereka Habiskan Bersama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Padahal Dosa Dosa mereka Sudah Diampuni Sudara Tapi 24 jam Bersama Allah Di Sepuluh Hari Terakhir Kenapa Demikian Para Sahabat Tidak Mau Berpisah Dengan Ramadhan Para Sahabat Tidak Mau Ditinggal Lama Oleh Ramadhan 6 bulan Mereka Meminta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Begitu Berada Di Sepuluh Terakhir Mereka Kan Peluk Itu Ramadhan Mereka Kan Pegang Ramadhan Andaikan Dia Bisa Dipegang Mereka Tidak Kan Pernah Lepas Itu Ramadhan Sudara Mereka Tinggalkan Keluarga Mereka Tinggalkan Dunia Habis Waktu Sepuluh Hari Di Masjid Bersama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apakah Mereka Tidak Kerja Sungguh Mereka Sudah Kerja Selama Sebelas Bulan Tercukupi Kebutuhan Mereka Buat Apalagi Itu Yang Ada Pada Diri Para Sahabat Sudara Jamah Jumah Kenapa Bisa Begitu Karena Para Sahabat Telah Merasakan Lezzatul Ibadah Para Sahabat Telah Merasakan Ni'matnya Ibadah Para Sahabat Telah Merasakan Halawatul Ibadah Telah Merasakan Manisnya Beribadah Telah Merasakan Lezzatnya Bersama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Abdullah Ibn Mas'ud Radiyallahu Ta'ala Anhu Ketika Dia sakit Dia menangis Sudara Dia menangis Ditanya Dia oleh Sahabat Ibn Mas'ud Engkau Menangis Bukankah Orang Beriman Setelah Dia meninggal Nanti Akan Mendapatkan Kehidupan Yang Lebih Baik Akan Mendapatkan Kehidupan Yang Lebih Ni'mat Abdullah Ibn Mas'ud Menjawab Saya Menangis Kata Dia Ketika Saya Meninggal Dunia Ketika Saya Berada Di Alam Barzakh Saya Tidak Bisa Bangun Malam Lagi Untuk Solat Malam Ketika Saya Meninggal Dunia Saya Tidak Bisa Membuka Lembaran Lembaran Al-Quran Ketika Saya Meninggal Dunia Saya Tidak Bisa Lagi Duduk Di Majlis Ilmu Bukannya Dia Takut Mati Tapi Dia Takut Berpisah Dengan Ibadah Sudara Karena Dia Telah Merasakan Nikmatnya Membaca Al-Quran Dia Telah Merasakan Nikmatnya Solat Malam Dia Telah Merasakan Nikmatnya Berzikir Itulah Para Sahabat Di Sepuluh Terakhiri Mereka Peluk Ramadhan Mereka Genggam Ramadhan Mereka Pegang Sekuat-kuat Karena Mereka Tidak Mau Ditinggal Oleh Ramadhan Karena Itu Sudara Mari Kita Manfaatkan Semoga Allah Memberi Kesempatan Kepada Kita Jangan Siasiakan Nasihat Pada diri Saya Jangan Kita Siasiakan Detik Per detik Jam Hari Per hari Hingga Kita Benar-benar Akan Ditinggal Oleh Ramadhan Marhaban Selamat Datang Ramadhan Alaikum Bidua Teruslah Berdoa Kepada Allah Agar Kita Dibimbing Istiqamah Karena Ibadah Ini Butuh Pada Bimbingan Allah Butuh Pada Pertolongan Allah Kita Sudah Semangat Kita Sudah Memahami Kalau Allah Tak berkah Maka Tidak Bisa Mudah-mudahan Allah Pertemukan Kita Dengan Ramadhan Dan Allah Membimbing Kita Hingga Perikat Dakwa Menjadi Perikat Kita Barakallahu Fikum Demikian Subhanakallahu Bihamdik Ashadu Alla Ilaha Antas Astagfirullah Thubulik Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Api Sampai Tidak 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 Tidak